yo halo semua selamat datang di channel Maswan ID di video kali ini Maswan akan merepiu Popu Blazing cuy di Dragones M New World Popu Blazing season ketiga reward apa aja yang akan kita dapatkan kalau mengikuti event Popu Blazing season ketiga ini untuk item yang worth it buat kalian sepen kita bahasnya di akhir video Oke kita ke menu Popu Blazing terlebih dahulu Cuy di sebelah sini nanti kalian klik ikon kejutan yang di samping bebek ini ya oke nah disini Maswan udah mencukupi 40.000 poin blazingnya cuy untuk mendapatkan 40.000 poin blazing kalian harus sepen atau membelanjakan diamond kalian itu lebih kurang 68.000 diamond selama event berlangsung di sini ada bok reward blazing itu tergantung poinnya kita mulai dari bok yang paling kiri terlebih dahulu bok 60 poin mendapatkan 10 biji telur bok 200 poin mendapatkan 20 biji telur bok 1000 poin mendapatkan 50 biji telur dan item upgrade yang lainnya bok 2000 poin kalian akan mendapatkan item upgrade untuk equipment kalian box 5000 poin kalian akan mendapatkan seperti batu polis buat Dragonware kalian nanti habis itu dapat medal istana dapat batu enchant buat ekip kalian dan juga dapat head lumayan ya mau jadi mau jadi bangsa penyihir mungkin Oke siap lanjut box 10.000 poin mendapatkan 8 biji medal kali honor 10 biji jadi elemen depth level 5 dan tiga biji goddess hurt Oke lumayan nah ini sudah masuk kedua reward box utamanya cuy box 20.000 poin mendapatkan 6 biji medali Dragon slaying lumayan cuy untuk menaikkan gelar akun kalian ya Oke habis itu 10 biji jadi level 5 elemen attack jadi mantep habis itu dapat 10 biji kepingan lubinat peri legend mantul Oke kita sampai di box terakhir nih cuy box 40.000 poin mendapatkan 40 biji peti harta Dragonware acak level S mantul habis itu kita akan mendapatkan perisul sebanyak 2000 biji kalau udah 4000 kalian bisa menukarkan peri legend cek aja langsung di tokonya ya di toko peri habis itu kita mendapatkan juga rating miracel chest nah ini selain kalian bisa mendapatkan rating Aura Scroll kalian juga berkesempatan mendapatkan langsung weaponnya cuy weapon rating set Halo beruntung Oke dan reward utamanya di popo blazing season ketiga ini adalah petwing legend serafin Oke kalau set wing itu bisa like kalian udah ikut ah pasti banyak kecewa nih Kenapa atribut startnya itu menambah deb-deb-deb anjay ya untuk atribut startnya itu lebih lebih ke arah lebih ke arah start depth cuy cocok banget ya untuk kalian yang nge-build job support ataupun job tanker tapi jeleknya kalau kalian pakai job DPS jadi serasa wing ini tidak menambah kontribusi damage untuk akun kalian tapi setidaknya karismanya tetap gacor cuy tetap masuk di semua jenis job nah coba kita intip dulu nih di menu koleksi kostum ya kita ke karakter habis itu lemari wajah koleksi kostum nah ini untuk tampilannya seperti ini cuy nah disini atribut karismanya itu lebih kurang eh 100.000 lebih ya Nah tapi waktu maswan semalam kalau kalian pemampir ini masuk entah kenapa nambahnya waktu kawan-kawan klik aktif nama itu sekitar 123.000 BP cuy tonton aja live streaming maswan tadi malem ya sebelum video ini tayang iya agak bingung juga kan 100.000 kok nambah itu mungkin ada penyesuaian atau apa ya gitu ya entahlah maswan kurang tahu Nah kalau kalian memakai set wearing serapin ini lumayan tinggi juga untuk nambah BP nya Coba kita cek ya Nah di sini maswan sengaja pakai twilight dulu nih untuk perbandingan nah misalkan jika maswan pakai serapin set lihat nambahnya nambahnya 301.000 CP anjay bener-bener tinggi cuy nambahnya kalau kita compare dengan wingset legend yang versi biasa tapi kalau misalnya kayak nightmare enggak terlalu jauh lah bedang bedanya 100ribuan kita pakai nightmare lagi bisik itu kembali eh 100.000 itu lah ya turun ya 100.000 lebih dikit nah eh selain dapat setwing legend kalian juga akan mendapatkan item-item yang masukkan sebelumnya cuy di setiap poin box blazing nya salah satu item yang menariknya yaitu goddess heart apa itu goddess heart Coba kita ke eventori terlebih dahulu mana nih goddess heart nah ini ada 6 biji cuy apa itu goddess heart item untuk menukarkan berbagai macam item di toko goddess seperti mon legend naga kirin titel yang statnya gacor dan juga set kostum legend dan lain-lainnya kita coba cek di tokonya cuy langsung klik aja memakai di toko goddess nah disini nah ini ada monaga ada titel dn ada set kostum yang dipisah-pisah startnya misal start dari argenta itu menambah magic attack start dari geran itu menambah physical attack habis itu terakhir start dari island itu menambah depth ini cocok banget untuk job support atau job tanker Oke dan juga nanti untuk sob goddess ini pasti akan di ini cuy ditambah jumlah item yang disini misal kayak setwing legend kan belum dimasukkan disini atau titel yang baru dan juga mon-mon yang baru untuk kedepannya ada masanya itu Nah untuk kalian yang belum tahu drop item goddess heart itu ini cuy jadi misal lagi event blazing tapi reward utamanya bukan goddess heart kalian hanya mendapatkan tiga biji misal lagi event blazing dan reward utamanya adalah goddess heart kalian akan mendapatkan sembilan biji misal lagi event blazing dan reward utamanya adalah goddess heart double drop kalian akan mendapatkan 18 biji goddess heart nah itu untuk detail drop itemnya jadi jangan salah untuk item apa aja yang worth it yang yang bisa kalian tukar kan Mason sudah bahas lengkap di video yang ini sih nah nanti kalian tonton aja dan jangan lupa di like eh kita ke pembahasan terakhir tips item apa aja yang bisa kalian spend yang kira-kira worth it banget di event popu blazing season ketiga ini kita ke menu mall terlebih dahulu kita bahasnya secara singkat padat dan jelas ya berisi semua ya Oke nah item pertama yang masukkan rekomendasikan yaitu kostum set Sapir walaupun harganya cukup tinggi dan mahal kostum set ini sangat worth it untuk kalian sepen cuy untuk penjelasan lengkapnya cek di video konten unboxing popu blazing season kedua item kedua yang masukkan rekomendasikan yaitu gacha di event magic dragon wish disini kalian cukup standar aja cuy dalam gacanya jangan terlalu barbar gacha yang worth it itu kalian injur point magic 500 dan 750 aja Oke kita cek dulu di toko nah 500 poin untuk tuker set kostum dan 750 poin untuk tuker mon es ini sangat worth it cek untuk kalian kalau kalian F2P nanti pembahasan lengkapnya Maswan bahas di video konten event magic dragon wish season 2 Oke item ketiga yang Maswan rekomendasikan yaitu item Scroll Aura jika kalian masih belum mempunyai set weapon Rare Glory yang ini yang berbawa purti ini sangat worth it item keempat yang Maswan rekomendasikan yaitu paket keberuntungan Pandora walaupun gacha Pandora itu menyisakan kekecewaan setiap kita kita ini gacha tapi tetep aja paket Pandora ini sangat worth it untuk kalian sepen karena selain kita injur item utamanya yang ada di kaca Pandora tersebut ada item-item pendukung lainnya yang bakalan bisa kalian dapatkan item kelima yang Maswan rekomendasikan yaitu peti harta level 1 elemen attack JD nah ini walaupun sekarang belum saatnya meta elemen attack setidaknya kalian bisa menabung jadi elemen attack untuk kedepannya cuy untuk cap 60 nanti selain dari beli di mall berlian kan jadi elemen attack ini bisa kalian dapatkan di gacha Pandora Oke mungkin kalian bertanya-tanya nih set kosum Saviour kok jadi rekomendasi pertamanya dari Maswan alasannya kenapa sudah Maswan jelasin panjang lebar di video unboxing season kedua nanti kalian bisa mampir aja ke video tersebut langsung skip aja ke pembahasan di ujung-ujung item yang worth itnya Oke mungkin segitu aja sih untuk pembahasan item rekomendasi untuk event popo blazing season ketiga ini disclaimer jangan beli item rating Aura Scroll super sangat tidak worth itu jika kalian itu F2P garis keras alisannya ini kenapa nih Mas kok tidak worth ini karena setiap kalian ikut event popo blazing kalian akan mendapatkan 10 box gratis rating rating Aura Scroll yang bahkan di dalam box tersebut kalian bisa berkesempatan mendapatkan weaponnya langsung kalau kalian hoki jadi tidak hanya pocernya saja jadi kalian yang F2P cukup sabar aja dulu tahan-tahan nah Maswan ini lihatin juga nih Maswan ini kan udah ikut sampai season ketiga Maswan belum pernah beli enggak enggak benar juga sih kalau belum pernah beli cuma belinya dua biji karena eh kita cari rumah nah ini karena rating itu kan butuhnya 42 di sini Cina ini 42 biji jadi Maswan belinya cukup dua biji aja yang worth it jangan lebih dari dua biji ya nanti kita di popo blazing season keempat udah bisa satu headsetnya karena untuk weapon itu nukernya 30 dan sekundarinya 12 Oke jadi kalian itu jangan ngiri dululah sama temen kalian yang udah punya set weapon rating kita F2P ini pakai glory aja terlebih dahulu Oke terima kasih yang sudah menonton semoga membantu bye-bye guys sub indo by broth3rmax